Pemrof Jakarta akan mengupayakan pemerataan upah bagi buruh Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta mengupayakan pemerataan upah buruh yang berdasarkan kepada komponen hidup layak dengan jaminan kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi buruh. Pelaksana tugas Gubernur Jakarta, Basuki Cahya Purnama, mengatakan buruh yang selama ini menuntut kenaikan gaji sebesar 3,7 juta per bulan hanya mementingkan ego sebagian kalangan buruh saja. Menurut Ahok, kenaikan upah yang wajar harus berdasarkan 60 komponen yang menjadi dasar kebutuhan hidup layak di Jakarta. Ahok memperkirakan kenaikan UMP sebesar 10% adalah hal yang paling memungkinkan dengan upah minimum provinsi yang ideal 2,7 juta rupiah per bulan bagi buruh. Wajar sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak. Ya kalau survei kebutuhan hidup layak kira-kira 2,4-2,5 ya naik 10% misalnya pikirkan inflasi yang akan terjadi ya paling jatuhnya 2,7 kan kira-kira.